Intro Saat ini kami butuh firmanmu Berbicara lah kepada kami semua Urapi hambamu Kuduskan, pakai bagi hormat untuk kemuliaan hambamu Kami persembahkan waktu ini hanya bagi hormat dan kemuliaan namamu saja Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen, Amen, Amen Puji Tuhan, Shalom Iya Bersuka cita semuanya Amen Iya, Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Kita boleh punya kesempatan Kembali beribadah, meninggikan, mengagumkan nama Tuhan Ya, di saat-saat yang kegelapan Di saat kita berada di dalam situasi Yang tidak jelas Di dalam situasi Yang bagi orang di dunia sana Seperti tanpa harapan Kita boleh berkumpul bersama-sama Meninggikan, mengagumkan Tuhan Amen Bukan karena kuat dan gagah kami Bukan karena kuat dan gagah kita, Saudara Tapi karena Kebenaran-kebenaran firman Tuhan Amen Tuhan memberikan petunjuk kepada anak-anaknya Apa yang harus dilakukan Apa yang harus dilakukan Kalau Saudara merasa Saudara Harus pakai masker Jangan sungkan Jangan karena kawannya tidak pakai Saudara ikut-ikutan tidak pakai Jangan Saudara Iman setiap orang berbeda Kalau kau merasa perlu pakai Silahkan pakai Amen Jaga dirimu juga dengan baik Karena iblis bagikan singa Yang menggaung-gaung Saudara Tapi dia singa palsu Dia singa palsu Beda dengan Yesus kita Dia singa Yang asli dari Jehuda Saudara Alleluya Yesus kita dahsyat Yesus kita hebat Dan dia memberikan petunjuk kepada kita Apa yang harus dilakukan Dalam 2 Korintus pasal yang keempat Ayat yang ke-6 dikatakan Sebab Allah yang telah berfirman Dari dalam gelap Akan terbit terang Ia juga yang membuat terangnya Bercahaya di dalam hati kita Supaya kita beroleh terang Dari pengetahuan Tentang kemuliaan Allah Yang nampak pada wajah Kristus Harta ini kami punyai Dalam bejana tanah liat Supaya nyata Bahwa kekuatan yang berlipa-lipa Itu berasal dari Allah Bukan dari diri kami Dalam segala hal kami ditindas Namun tidak terjepit Kami habis akal Namun tidak putus asa Kami dianiaya Namun tidak ditinggalkan sendirian Kami dihempaskan Namun tidak binasa Kami senantiasa membawa Kematian Yesus Di dalam tubuh kami Supaya kehidupan Yesus Juga menjadi nyata Di dalam tubuh kami Sebab kami masih hidup ini Terus menerus diserahkan Kepada maut Karena Yesus Supaya juga hidup Yesus Menjadi nyata Di dalam tubuh kami Yang fana ini Maka demikianlah Maut giat di dalam diri kami Dan hidup giat di dalam kamu Maut giat di dalam diri kami Kenapa saudara? Karena seperti apa yang dilakukan Yesus dengan murid-muridnya Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Yesus dan murid-muridnya Setiap hari berkeliling Untuk memberitakan injil Dan menyembuhkan orang-orang sakit Kira-kira Apakah mereka tidak bertemu Dengan orang yang kena TBC Ada virus Bakteri Di dalam paru-paru mereka Yang kalau mereka bicara Keluar ludah Bawa virus saudara Apakah kira-kira Yesus tidak berjumpa Dengan orang yang sudah Kena hepatitis C Yang bisa menular Karena apa? Yesus makan dan minum juga Di rumah orang Jadi kalau hepatitis C Kita minum di gelas yang sama Dengan orang penderita itu Kemungkinan besar kita kena Kemungkinan besar kita kena Apakah Yesus dengan murid-muridnya Tidak berjumpa dengan orang-orang yang Penyakit-penyakit lain Contohnya sakit kustah Penyakit-penyakit berbahaya lainnya Tetapi adakah Yesus dan murid-muridnya mati Karena penyakit-penyakit itu Tidak Yesus mati di kayu salib Karena harus menanggung dosa kita Murid-muridnya mati secara tragis Karena membela Berita Injil Mereka ada yang ditombak Ada yang dipakukan di salib Ada yang jadi obor hidup Dibakar hidup-hidup Macam-macam terjadi Itulah sebabnya Paulus katakan di 2 Korintis 4 ini Maut giat di dalam diri kami Hidup giat di dalam kamu Kami hamba-hamba Tuhan Menempuh resiko Buka gereja Untuk supaya Saudara hidup Maut giat di dalam diri kami Resiko terkena penyakit Bisa saja terjadi Tetapi Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita Apa yang harus kita lakukan Kita pakai hand sanitizer Setelah bersalaman Selesai ibadah Kita cuci tangan semuanya Kita bersihkan diri Itu penting sekali Amen Amen Jangan sampai terjebak juga Dalam situasi-situasi yang bodoh Jangan juga sok panggaron Panggaron kata orang batak kan Sok jago-jaguan Enggak juga sodara Tetap waspada Lakukan apa yang Tuhan kendaki Mengerti Karena Tuhan bukakan Singkapkan rahasia ini kepada Orang-orang percaya Hari Rabu yang lalu Saya sudah khotbah mengenai Memberi makan 5.000 orang Bagaimana Yesus menyuruh mereka Ini terlalu banyak Kumpulan ini Bagaimana memberi mereka makan Yesus katakan Suruh murid-muridnya Kelompokkan mereka Ke kelompok-kelompok 50 orang Waktu itu situasi sedang gelap Ini pengajaran Tentang akhir jaman sodara Artinya apa Para pendeta-pendeta Yang punya ribuan jemaat Harus mengkelompokkan Jemaat-jemaatnya Dan memberikan tugas Gembala-gembalanya Tim pengembalanya Untuk Menggembalakan 50-50 orang Cuma kadang-kadang Orang lebih suka Ah udah tutup aja Kenapa Mereka udah terbiasa Dengan jumlah ribuan Sehingga kadang-kadang Ketika mereka Lihat hanya 50 orang Mereka gak menjadi semangat Sudara Kayaknya kurang Gregetan Kalau gak seribu orang Kalau gak sekian Ratus orang Gak sekian ribu orang Kita perlu mengerti Firman Tuhan Yesus katakan Kelompokkan mereka Ke 50-50 orang Ada yang belajar Ada yang mengerti Firman Tuhan Mereka buat Kelompok-kelompok kecil Kenapa sodara Karena jemaat itu Tidak tahan Bertara hidup Jemaat itu Tidak boleh dipisahkan Itu sebabnya Petrus katakan Eh sorry Paulus katakan Dalam Ibrani 10-25 Jangan jauhkan dirimu Dari pertemuan-pertemuan Ibadamu Karena penting sekali Untuk kita berkumpul Bersama Kemarin hari Rabu Juga saya sampaikan Kenapa Ketika kumpul Dalam kelompok-kelompok Kecil ini sodara Lebih hangat Udara yang dingin Udara yang gelap Api unggun Dihidupkan Banyak hal Bisa dilakukan Saling menguatkan Saling menghibur Saling tukar informasi Itu sebabnya Yesus katakan Buat kelompok 50-50 Apalagi pada zaman itu Tidak ada yang namanya Handphone canggih Bisa video call Bisa ini Bisa ini Tapi sekalipun Sodara bisa video call Pasti batin sodara Menginginkan sodara Berjumpa bersama Amen Tetapi apa yang Diciptakan melalui Peristiwa ini Manusia akhir jaman Apa yang dikatakan Dua Timotius tiga Manusia yang dingin Dengan kita dibiarkan Untuk waktu yang lama Bertara Bapak ibu Akan membuat kita Saling tidak peduli Lama-lama sodara Saling akhirnya Tidak menginginkan Sudah terbiasa Sudah terbangun Satu kehidupan yang baru Makanya namanya New Normal Terbangun kehidupan yang baru Kalau dulu Orang rasanya Buat pesta Kalau gak undang Satu kampung Keluarga besarnya Waduh dia merasa bersalah Tapi sekarang ini Malah muncul perkata Oh kesempatan ini Kesempatan Hanya sedikit orang Jadi gak gunakan Uang habis banyak sodara Dan lama-lama ini Akan menjadi terbiasa Buat pesa Gak usah rame-rame Gak usah kasih tau Semua keluarga New normal Menuju new normal Manusia akhir jaman Bahkan ibadah-ibadah juga Akan menjadi seperti ini Terbiasa Itu sebabnya Saya terus mendorong Jemaat Tuhan Di tempat ini Untuk tidak terbiasa Dengan apa yang Dunia inginkan Karena firman Tuhan Sudah mengingatkan kita Celakalah Dalam Amos Pasal yang kelima Dikatakan Celakalah orang yang Menantikan hari Tuhan Yesus akan datang Segera Hari Tuhan Akan segera tiba Tetapi kenapa Dikatakan celaka Karena firman Tuhan Katakan di Amos itu Hari itu adalah Hari yang benar-benar Gelap Gelap Menyeramkan Menyeramkan Bapak Ibu Banyak hal yang Tidak kita pahami Dan tidak kita ketahui Beberapa hari yang lalu Seorang teman saya Pendeta meninggal Teman pendeta ini Berkata Aku gak mau meninggal Sendiri Maunya meninggal Rahmilah Kawan-kawanku Yang datang Tapi akhirnya Apa yang terjadi Kami harus Duduk di mobil Memberikan hormat Dari mobil Ketika ambulan itu Keluar dari Marta Friska Selamat jalan Bapak pendeta Patriot Sebiring Situasi Yang gak enak Gelap Kenapa Karena gak ada rumah sakit Yang mau terima dia lagi Dia terkena Penyakit autoimun Setruk Sebelah di wajahnya Matanya Menutup Mulutnya Mulai bengkok Dirawat di rumah sakit Saya sudah kunjungi dia Dua kali Di rumah sakit Metodis Tamrin Dan dia juga punya Masalah dengan gula Diabetes Sehingga pengaruh gula Yang sudah bertahun Tahun lamanya Ya usianya Sudah hampir 60 ya Sehingga ada Bercak di paru-paru Agak sedikit Kesulitan Bernafas Sehingga Akhirnya beberapa Ya sempat dirawat juga Dari situ ke Royal Prima 20 hari Dan hasil semua Mengatakan Tidak ada virus Tapi apa Boleh buat Sudara Di saat-saat Akhir Itu yang terjadi Itu yang terjadi Kenapa Ketakutan Menguasai dunia Sehingga ketika Melihat orang Sesak Nafas Itu yang terjadi Itu sebabnya Kita perlu Tetap Berhati-hati Dalam kehidupan ini Karena dunia ini Seperti Apa yang selalu Saya sampaikan Ada permainan Games itu Seperti mau telan Mini sweep ya Entah mini apa itu ya Saya tetap lupa Namanya Tapi permainan itu Seperti mau menelan Menggigit 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 Karena firman Tuhan Katakan Iblis sebagai Singa Yang mengaum-ngaum Mencari Orang yang dapat Ditelannya Teror-teror Si jahat Datang Meneror Kehidupan manusia Di akhir Zaman ini Dan ini memang Situasi yang Benar-benar Gelap Jadi kita Perlu memahami Di dalam Situasi ini Apa yang Harus kulakukan Bagaimana Aku menghadapi Situasi ini Kita bernyanyi Di dalam lagu-lagu Kita itu Banyak kebenaran-kebenaran Firman Tapi kita Perlu pahami Kebenaran Firman Karena ketika Engkau pahami Kebenaran Kebenaran itu Akan Memerdekakan Kamu Amin Kebenaran itu Akan Memerdekakan Kamu Harisi Saya mau Sampaikan Kebenaran Yang bisa Memerdekakan Kita Tadi itu Baru Pembukaan Intro Ada yang Lihat Pembukaannya 20 menit Berapa menit Sabar aja Sampai jam Satu Jam Dua Ketemunya Aja Sekali Seminggu Masa Mau Buru-buru Cepat Pulang Saudara Ketemunya Aja Sekali Seminggu Di Gereja Dengarkanlah Firman Tuhan Saudara Mari kita Buka YSKL YSKL Pasal 1 Nanti Saudara Pulang Baca Dari Ayat 1 Sampai Ayat Yang Kesembilan Saya Mereka 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 kelihatan Begini Keempatnya Mempunyai Muka Manusia Di depan Muka Singa Di sebelah Kanan Muka Lembu Di sebelah Kiri Dan Muka Raja Wali Di belakang Sayap-sayap Mereka Dikembangkan Ke Atas Mereka Saling Menyentuh Dengan Sepasang Sayapnya Dan Sepasang Sayap Yang Lain Menutupi Badan Mereka Masing-masing Berjalan Lurus Ke Depan Ke Arah Mana Roh itu Endak Pergi Kesanalah Mereka Pergi Mereka Tidak Berbalik Kalau Berjalan Ayat 20 Ke Arah Mana Roh itu Endak Pergi Kesanalah Mereka Pergi Dan Roda-rodanya Sama-sama Terangkat Dengan Mereka Sebab Roh Makhluk-makluk Hidup itu Berada Di dalam Roda-rodanya Tadi Saya katakan Bakwa ini Nubuatan Akhir Jaman Memang Benar Bapak Ibu Ini adalah Nubuatan Tentang Akhir Jaman Bagaimana Orang-orang Percaya Harus Hidup Di Jaman Akhir Ini Firman Tuhan Memberikan Petunjuk Kepada Kita Bagi Orang Tidak Percaya Dunia Ini Saat Ini Adalah Kegelapan Tidak Punya Harapan Tidak Tau Jalan Keluar Sama Seperti Orang Di Dalam Gelap Sangking Gelap Kegelapan Itu Seperti Bisa Disentuh Sangking Gelap Sudara Banyak Hal Yang Tidak Kita Pahami Sekarang Ini Di Dalam Dunia Ini Karena Gelap Tetapi Bagi Anak-anak Tuhan Terang Tuhan Telah Bercahaya Di Dalam Diri Kita Sehingga Terang Tuhan Itu Akan Menerangi Kegelapan Ini Dan Terang Tuhan Itu Ada Di Dalam Firmannya Yang Akan Memberikan Kepada Kita Cahaya Untuk Menjalani Kehidupan Ini Firman Tuhan Itu Bagaikan Pelita Bagi Kaki Kita Yang Menerangi Jalan Jalan Kita Masmur 119 Ayat 105 Firman Itu Pelita Bagi Kaki Kita Yang Akan Menerangi Jalan Jalan Kita Seperti Pelita Obor Yang Kita Bawa Di Dalam Kegelapan Ketika Kita Bawa Pelita Atau Obor Bersama Kita Maka Kita Akan Tahu Melangkahkan Kaki Kita Kemana Ketika Kita Tahu Ada Batu Kita Akan Tahu Bagaimana Melangkahkannya Ketika Kita Lihat Ada Lubang Maka Kita Tahu Kemana Kita Harus Melangkah Kita Tidak Akan Tersandung Kalau Kita Memahaminya Dengan Baik Bapak Ibu Dan Firman Tuhan Memberikan Penerang Kepada Kita Bagaimana Kita Hidup Di Akhir Jaman 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 Ini glue Kep